7 pencuri hewan ternak yang selama ini beraksi di distrik kurik merauke diringkus polisi. Komplotan pencuri ini sejak lama sudah sangat meresahkan warga. Komplotan ini beroperasi cukup profesional. Mereka menggunakan mobil sewaan untuk mengangkut potongan daging sapi yang mereka sembelih. Daging sapi ini kemudian mereka bawa ke pasar untuk dijual. Selama beroperasi sudah puluhan ekor sapi mereka gasak. Kapol sekurik AKP Marlina Kaimu mengatakan aksi komplotan ini terbongkar saat mobil yang mereka tumpangi digeledah polisi. Mereka ketahuan ini pada saat kami berdinas, sanggota kami telpon bahwa kendaraan dia yang disewakan dari kota sini ada menuju ke daerah kami. Kebetulan kendaraan tersebut juga adalah anggota Polres Merauke juga. Begitu anggota kami yang saat itu melaksanakan piket, mereka langsung turun ke TKP. Mereka ikuti kendaraan tersebut dan mendapat mereka-mereka ini sudah sedang bereaksi. Dan disitulah ketahuan para tersangka ini melaksanakan aksinya. Dari situ kami langsung menangkap mereka dan disitu timbulah ketahuan semua warga yang merasa kehilangan alat pertanian maupun sapi. Langsung mereka menelpon kami, saya maupun anggota saya. Langsung kami arahkan untuk buat laporan polisi dan kami langsung sampai sekarang ini dalam perasaan pemeriksaan mereka semua. Berarti dalam mobil itu ada daging-daging yang solitator ya Bu? Pada saat itu tidak ada barang yang mereka bawa saat itu. Waktu kami menangkap mereka dengan kendaraan yang mereka sewa itu. Dan dari situ mereka langsung mengaku mereka lakukan aksi ini. Dan dengan laporan-laporan dari para warga yang merasa kehilangan ternak itu bersama dengan alat pertanian, dari situ mereka langsung dengan sendirinya mereka akui kesalahan mereka yang mereka lakukan selama ini. Para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara, Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua.